selamat menikmati nah sahabat mimin yang dimana di episode kali ini nampak begitu terlihat ya kita mengetahui kepanikan Dafri kepada Sipa yang saat ini mengetahui jikalau Oki berusaha untuk secepatnya datang ke tempat yang dimana Sipa saat ini tengah berada hingga tentunya membuat Oki saat ini sangat begitu panik karena dia mengetahui rencana jahat dari Tante Nadia Dafri yang tidak mengetahui posisi Sipa saat ini yang tengah dalam bahaya dia pun hanya mencoba untuk mengikuti Oki secara diam-diam namun sesampainya disana tentu saja Dafri dan juga Oki akan berhasil menggagalkan rencana busuk dari Tante Nadia dan tentunya orang jahat ini pun akan kabur ataupun nantinya sebaliknya akan tertangkap ya guys dan mudah-mudahan saja Sipa saat ini dalam keadaan baik-baik saja karena berhasil diselamatkan oleh Dafri dan juga Oki yang datang tepat waktu nah sebab pimpin tentu saja hal ini nantinya Dafri yang melihat Sipa dalam keadaan baik-baik saja dia pun langsung akan histeris dan memeluk Sipa dengan sangat begitu erat dan Dafri pun akan mengatakan bahwasannya jangan pernah meninggalkannya begitu lagi ya guys karena bagaimanapun Dafri tidak mau kehilangan Sipa karena Sipa adalah istri yang sangat dia cintai dan bahkan dia pun rela meninggalkan Alina demi Sipa nah sahabat mimin tentu saja pelukan erat dari Dafri ketika bertemu bersama dengan Sipa membuat si Oki ini pun sangat begitu bahagia akhirnya dia bisa mempersatukan Dafri dan juga Sipa lagi walaupun saat ini Oki memang mencintai Sipa namun demi kebahagiaan Sipa dia pun rela berkorban ataupun rela membantu Sipa ketika Sipa dalam masalah besar nah sahabat mimin kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron Tajwid Cinta yang tayang setiap hari hanya di ECTP mimin ramit dan unur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati